Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, mari kita pajakkan puji suda syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat antaranya adalah nikmat iman, nikmat islam serta nikmat sihat walafiat sehingga kita dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan di tahun ini salam, semoga tetap tercuklah limpahkan kepada jenian kita Nabi Besar Muhammad SAW juga kepada keluarga sahabat Dabi Tabiatnya dan juga setak kepada kita selaku umatnya yang kita nantikan syafaat di yaumil akhir nanti Amin Ya Rabbal Alamin disini saya akan menyampaikan kultum dengan tema sahur dan berbuka bersama Rasulullah Atam Tata Rahim Akumullah seperti yang kita tahu aktivitas sahur dan berbuka sangat berkaitan sekali dengan ibadah puasa baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah sahur dan buka tidak hanya membantu seseorang dalam menjalankan ibadah puasa tetapi sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan di dalam sahur dapat keberkahan hadis riwayat Ahmad keberkahan ini sangat jelas karena dengan makan sahur kita dapat menambah stamina dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari Rasulullah SAW juga menyatakan bantulah kekuatan fisikmu untuk puasa di siang hari dengan makan sahur dan sholat malam dan dengan tidur siang hadis riwayat huzaimah bahkan sekiranya ada orang yang merasa masih kenyang atau masih bisa menahan rasa lapar ketika berpuasa Rasulullah SAW juga tetap menghasungnya untuk melaksanakan sahur walaupun hanya dengan sesuap nasi dan setagu kair agar sahur dan berbuka kita mendapat keberkahan Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita yang taranya adalah dengan tidak makan secara berlebihan dengan makan secukupnya ini akan membuat badan kita menjadi sihat dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dan begitu pun sebaliknya jika kita makan sahur secara berlebihan di samping perbuatan yang jadi sukai Allah dan Rasulnya juga akan membuat badan kita terasa berat sehingga akan mudah payah dan mengantung sehingga aktivitas sehari-hari tidak dapat terlaksana talian lain yang diajarkan oleh Rasulullah dalam sahur adalah mengakhirkan sahur semakin dekat pelaksanaan sahur dengan waktu puasa semakin baik pula memberikan suplai energi untuk ketika berpuasa dan sebagaimana semestinya dalam mengakhirkan sahur ini tidak boleh terlewat dari waktu fajar yang ditandai dengan berkemanjangnya sebaliknya dalam berbuka Rasulullah menganjurkan agar untuk disegerakan salah satu tujuannya adalah agar tubuh segera mendapat suplai energi dan dapat melanjutkan aktivitas ibadah di malam bulan Ramadan Sabda Rasulullah maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!